Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal jadwal Piala Dunia U17 dengan konser grup band Coldplay yang disebut akan bentrok. Pada November mendatang karena sama-sama diadakan di Gelora Bung Karno, GBK. Menurut Presiden, nantinya akan dicarikan solusi atas kondisi tersebut. Sebab stadion sepak bola di Indonesia bukan hanya di GBK saja. Lebih lanjut Kepala Negara memaparkan, ajang Piala Dunia U17 merupakan kepercayaan yang diberikan internasional untuk Indonesia. Selain itu, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, pun memberikan kepercayaan kepada Indonesia. Sehingga dirinya sudah memerintahkan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menyiapkan pelaksanaan Piala Dunia U17. Diberitakan sebelumnya, FIFA telah resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023. Perhalatan internasional itu bakal digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Di bulan yang sama, grup band asal Inggris, Coldplay sudah lebih dulu mengumumkan akan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 15 November 2023. Mengacu pada hal tersebut, jadwal Piala Dunia U17 bentrok dengan konser Coldplay di Jakarta. Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf, Igusti Ayudewi Hendriani mengatakan, pihaknya masih menunggu jadwal resmi Piala Dunia U17 yang bakal berlangsung di Indonesia. Namun, pihak promotor memastikan bahwa konser Coldplay di Jakarta bakal digelar sesuai jadwal, yakni 15 November 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn